Viral penampakan memilukan orang utan kurus kering gendong anaknya di lokasi tambang. Sebuah video yang memperlihatkan orang utan terlontang lantung di tengah tambang batubara viral di media sosial Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Dalam video yang pertama kali diunggah akun ad 98 pejuang rupiah, terlihat tubuh orang utan itu sangat kurus bak tulang di bungkus kulit. Bahkan bulunya yang lebat pun tampak sudah banyak yang rontok. Sambil menggendong sang anak, primata endemik asli Indonesia itu terus berjalan di tengah cuaca yang terik bercampur dengan debu. Diduga orang utan itu kesulitan mencari makan lantaran hutan tempat tinggalnya telah hilang. Belum diketahui di mana tepatnya lokasi video orang utan itu diambil. Namun pastinya ini di Indonesia. Terdengar perekam video yang bekerja di pertambangan itu merasa iba dengan kondisi induk orang utan dan anaknya. Mau makan apa binatang ini? Mana hutan jauh dari pertambangan? Sudah habis bulunya gara-gara kelaparan, mana ada anak kecilnya lagi? Kasihan bener ya, ujar perekam video. Sebagai informasi, sebagai primata endemik asli Indonesia, orang utan masuk dalam kategori satwa liar yang dilindungi. Hal itu tertuang dalam pasal 21 ayat 2 UU Konservasi menjelaskan, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati. Orang hutan, mau makan apa sudah binatang ini? Mana hutan jauh dari pertambangan lagi? Sudah habis bulunya gara-gara kelaparan sudah ini? Sampai-sampai habis bulu, mana ada anak kecilnya lagi? Kasian bener ya? Hei, kelaparan sudah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!